Oke Cang Masih kembali Ke pembahasan kita yang awal tadi ya Kita lanjut ke pembahasan Yaitu mengenai channel saya tadi Habis saya masukin video yang Juragan Kebo Habis itu saya masukin lagi Saya upload lagi video saya Yang Ziarah Makam Ziarah Makam yang di Banten Yang bersama anak dan istri saya Dan keluarga besar Yang ada di Banten ya Itu Saya masukin saya upload Itu pun masih coba sebenarnya Saya coba masukin lagi Saya gak liat-liat Saya gak tonton-tonton Waktu itu Saya liat lagi sekitar Dua atau tiga minggu Setelah saya upload Baru saya liat lagi videonya Dan ternyata disitu Saya liat ada penambahan viewer Saya juga kaget Jujur aja saya kaget Karena saya pikir video yang biasa Terus Ada penambahan viewer Diliat banyak Sudah ada beberapa lah Sekitar Masih puluhan sih Belum ratusan Belum juga ribuan Masih puluhan Tapi kalau menurut saya Sebagai youtuber pemula Dengan angka Saya coba Saya coba gitu ya Untuk lebih serius lagi Untuk upload video Untuk edit video Dan upload video ke youtube Akhirnya Saya berpikir Saya seriusin lagi Yaudah Saya sambil belajar Sambil berjalan Upload video Edit video Dan upload video Semua Dan Saya masukin ke youtube Apa yang saya bisa aja Karena memang Saya yang masih ngelakuin itu Semua serba sendiri ya Editing juga Saya sendiri Terus Saya bikin videonya pun Masih sendiri Terus Saya uploadnya juga Masih sendiri Jadi saya masih belum punya Kru Masih belum punya tim Masih belum punya kawan-kawan Yang mau bisa diajak kerjasama Malum Anak bawang Alias anak kecil Jadi channel saya itu Masih baru Belum banyak Subscriber Jadi orang Masih belum banyak yang tau Tentang channel saya Kemarin-kemarin itu Channel saya juga Isi konten videonya Masih berantakan lah Masih tentang ini Tentang itu Tentang apapun Yang penting saya upload 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 aja Gak tau aja Setelah saya pelajari Dari youtuber-youtuber senior Yang udah besar-besar Namanya Di youtube Ternyata Kalau kita mau Kalau channel kita mau Direkomendasiin sama Youtube channel itu sendiri Ya isi konten video kita itu Harus konsisten gitu ya Harus konsisten Dalam arti Contoh Contoh kayak saya sekarang ini Lebih fokus ke Pulau seribu Jadi tentang pulau seribu Apapun itu saya bagikan Saya share Tentang pulau seribu Tapi yang Positif ya Tidak yang hal negatif Semua saya share di youtube Tentang pulau seribu Dan detailnya pun Saya taruh di Deskripsi video Setiap deskripsi video itu Saya taruhin semua keterangan Jadi buat kawan-kawan Yang mau ke pulau seribu Gak usah bingung Karena setiap Video-video saya itu Selalu saya masukin Deskripsi Keterangan Jadi kalau misalkan Contoh Ada Makanya Pesan saya sekarang Kalau bisa Jangan males Untuk baca Deskripsi Setiap kali Video Baik itu video Dari youtuber Manapun ya Apalagi di Video-video saya Setiap kali itu Saya masukin Di deskripsi Semua keterangannya Jadi teman-teman Gak usah ragu Gak usah takut Gak usah bingung Arah ke pulau seribu itu Lewat mana Karena di Deskripsi Pasti saya kasih keterangan Lewat mananya Ke pulau seribu itu Dan biasakan juga ya Kalau nonton video itu Jangan terlalu sering Di skip Atau dicepetin Khususnya buat video saya Karena saya itu Selalu sisipin Kata-kata Bukan kata-kata mutiara lah Kalau kata-kata mutiara Mungkin saya gak bisa Merangkainya Kata-kata yang biasa aja Tapi paling gak Kata-kata itu Menambah ilmu pengetahuan Buat kalian semua Buat teman-teman Menambah Pengetahuan lah Paling gak Karena saya biasanya Sisipin kata-kata itu Kalau gak di awal video Di pertengahan video Atau di Akhir video Atau bisa juga Full dari awal Sampai akhir video Saya sisipin kata-kata itu Dengan tujuan Saya mau Membagikan Apa yang saya tahu Apa yang saya bisa Ke teman-teman Semua yang belum tahu Nah makanya Jangan suka Sekali-sekali Dicepetin Atau di skip Karena kalau diibaratin Nonton film perang tuh Saat lagi Action perangnya Kalian cepetin Gitu loh Jadi yaudah Kita nonton apa Nonton film komedi Juga bukan Nonton film horror Juga bukan Nonton film perang Juga bukan Karena saat Action perangnya itu Kita skip Kita cepetin Jadi Kayak nonton apa ya Datar lah Jadi kita gak tahu Alur ceritanya Juga gak tahu Terus action perangnya Juga gak tahu Terus lagi Yang lain-lainnya Juga gak tahu Jadi kayak Hampa Nonton itu Jadi hampa Gak tahu apa-apa Paling gak Biasain dari sekarang itu Nonton video Jangan Di skip Atau jangan Dicepetin Karena biasanya Youtuber-youtuber Selalu nyisipin Kata-kata Yang bagus Yang baik Untuk Video-video mereka Di dalam video-video mereka Tujuannya Untuk Dilihat banyak orang ya Biar orang lain itu tahu Apa yang mereka tahu Karena Youtuber-youtuber itu Biasanya Tujuannya adalah Sharing Untuk berbagi Sama yang lainnya Sama orang-orang Di sekitarnya Atau sama orang-orang Umumnya Yang belum tahu Jadi biar Semua orang Banyak orang Tahu Oke ya Don't go Anywhere